Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Romansa Ramadan bersama Manessa Bersama saya Maulana Roza Nah teman-teman di sepertiga Ramadan ini Gimana nih kuasanya? Masih lancar-lancar aja kan? Ya semoga puasa kita selalu dibeli kelancaran ya Nah sebelumnya Buat kalian yang belum tau apa itu podcast Romansa Jadi podcast Romansa adalah podcast Romadon bersama Manessa Yang dimana di dalamnya itu membahas tema-tema yang berkaitan tentang bulan suci Romadon Di podcast episode pertama tadi kita sudah membahas tentang Fadilah berpuasa Di episode kedua kali ini kita juga akan membahas sesuatu yang gak kalah menarik Yaitu ibadah dan amalan sunah yang utama di bulan Romadon Di samping saya sudah ada bintang tamu kita Yaitu salah satu guru di Mansatu Bitar Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam Dan juga merupakan tatib Mansatu Bitar Mestinya kalian sudah tau ya siapa bintang tamu kita kali ini Oke Bintang tamu kita pada kali ini adalah Bapak Atok Eza Asari Pak Atok Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana ini Pak kabarnya untuk hari ini Alhamdulillah masih sehat Masih diberikan kesehatan sampai saat ini Alhamdulillah bisa ketemu dengan adik roja Untuk puasanya gimana nih Pak di sepertiga rumah dari ini Masih lancar atau ada halangan bagaimana Alhamdulillah mulai awal puasa Sampai saat mulai detik ini Puasa berjalan dengan lancar Kalau untuk adik roja bagaimana Alhamdulillah saya juga puasanya lancar Hari ini kita akan membahas tentang ibadah dan amalan yang utama di bulan Romadon ini Mungkin Bapak Atok bisa langsung menjelaskan ke teman-teman Sobat Manesha Apa sih itu amalan dan ibadah utama di bulan Romadon ini Baik, terima kasih adik roja telah memberikan waktu untuk saya Nah jadi disini saya ingin menjelaskan terkait ibadah dan amalan sunnah Yang utama di bulan suci Romadon Nah banyak amalan bulan Romadon yang dapat kita lakukan Ada 10 amalan sunnah yang utama di bulan Romadon Nah yang pertama yaitu makan sahur Makan sahur ini penting selain sebagai suplai tenaga di siang hari Untuk tetap bisa beraktifitas serta melakukan ibadah Nah sahur juga menjadi salah satu amalan sunnah di bulan Romadon Ini dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari Yaitu Tasahharu fa'inna fitasahuri barokah Yang artinya apa Bersantap sahurlah atau bersahurlah Karena dalam sahur itu terdapat keberkahan Makan sahur ini dianjurkan untuk diakhirkan Selama tidak sampai masuk waktu bisa dikatakan imsa Atau sebelum terbitnya fajar Selanjutnya amalan sunnah yang kedua Yaitu menyegerakan berbuka puasa Orang yang berbuasa Ini hendaknya segera berbuka Biasanya kalau kita sebagai umat Islam Ketika berbuka puasa itu dianjurkan untuk berbuka dengan kurma Kalau kurma tidak ada mungkin cukup dengan yang lainnya Atau dengan yang bisa dikatakan yang manis Tujuannya untuk membatalkan puasa Nah setelah itu yang ketiga Amalan sunnah yang ketiga adalah Membaca doa buka puasa Mungkin adik roja sudah tahu atau sudah hafal Doa untuk berbuka puasa Yang bunyinya Selanjutnya amalan sunnah yang utama Yang nomor empat di bulan suci Ramadan Yaitu mandi besar Nah mandi besar disini artinya apa? Yaitu untuk membersihkan diri atau mensucikan diri Dari junu, haid, nifas Sebelum terbit fajar Tujuannya apa? Agar ketika kita melaksanakan Atau menunaikan ibadah puasa Kita bisa fokus Untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah Nah selanjutnya yang kelima Yaitu menjaga ucapan Tujuannya apa? Agar tidak mengurangi pahala puasa kita Daripada nanti kita Membicarakan orang Daripada nanti kita menggibahkan orang Menggibahkan orang Alangkah baiknya Kita alihkan Hal-hal yang seperti itu Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita Contohnya Mungkin bisa dengan Kita sering mengucapkan sholawat Kita mengucapkan istighfar Kita melantunkan ayat susi Al-Quran Jadi seperti itu Selanjutnya yang keenam Yaitu Menghindari Hal-hal yang tidak sejalan Dengan hikmah puasa Seperti halnya Ini sering Seperti halnya Berbuka puasa Sampai perut menjadi kekenyangan Ketika kita Melakukan puasa Kita menahan hawa napsu Mulai pagi hingga petang Ketika Sudah waktunya Berbuka puasa Kita makan 5 menit Itu sudah kenyang Disini kan kita bisa Mengambil hikmahnya Bahwasannya Kenikmatan dunia itu Hanya Sementara Atau kenikmatan dunia itu Hanya Sesaat Yang kekal dimana Yaitu di Akhirat Seperti itu Selanjutnya Amalan yang ketujuh Yaitu Memperbanyak Sedekah Saya pernah mendengarkan Ustadz saya itu Ketika mengaji Amalan yang Tidak terbendung Yaitu Salah satunya Sedekah Saya sering mengajarkan Kepada Anak-anak Ini katanya Fikih ya Definisi orang kaya Sesungguhnya Yaitu Dia tetap berbagi Dia tetap melakukan sedekah Kepada orang lain Walaupun dia itu Pas-pasan Walaupun dia itu Bisa dikatakan Kurang-kurang Seperti itu Selanjutnya Yang ke delapan Yaitu Memperbanyak Iktikaf di masjid Sebaiknya Iktikaf disini Dilakukan Satu bulan penuh Tetapi Jika tidak bisa Maka Diutamakan Sepuluh hari Di akhir Bulan Ramadan Dan Karena pada hari-hari itu Itu juga Bebarengan Atau terdapat juga Malam Laylatul Qadar Nah Seperti itu Dan yang kesembilan Disini yaitu Memperbanyak Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Ini paling tidak Bisa menghatamkan Satu kali Dalam Satu bulan Ramadan Semakin banyak Kita menghatamkan Al-Quran Semakin banyak Pula Bahala yang kita Dapat Seperti itu Ini diibaratkan Pepatah mengatakan Maniazro Yahsud Apa yang kita tanam Yang nanti Yang akan kita Tua Kalau kita Menanam kebaikan Nanti kita akan Menuai kebaikan Dan begitu pun Sebaliknya Yang terakhir Amalan sunnah yang utama Di bulan Ramadan Yaitu Konsisten Dalam Menjalankan Ibadah Yang namanya Konsisten Di sini kan Susah Untuk dilakukan Yang paling Susah itu Ketika beribadah Adalah Yang namanya Istiqomah Yang paling mudah Apa? Istiqomah Istiqomah Bukan di bulan Ini Di bulan Suci Ramadan Ini Tetap dilakukan Pada Bulan-bulan Lainnya Jadi kita Diwajibkan Istiqomah Dalam menjalankan Ibadah Tidak hanya Ketika bulan Puasa saja Akan tetapi Juga di bulan-bulan Selain Ramadan Contoh halnya Bangun subuh Jarang sekali Khususnya Saya sendiri Bangun subuh Itu tidak konsisten Tidak istiqomah Terkadang Ketika azan Terkadang Setelah azan Terkadang Sebelum Azan Demikian Sepuluh Amalan sunah Di bulan Ramadan Ini Semoga Kita Mendapat Kemudahan Dalam menjalankan Semua Ibadah Di bulan Suci Ramadan Ini Baik Wajib Maupun Sunah Mungkin Itu Yang Bisa Pak Atok Jelaskan Oke Terima kasih Pak Atok Atas penjelasannya Tadi Baik Teman-teman Itu Tadi Sekilas Tentang Ibadah Ibadah Dan Amalan Yang Bisa Kita Lakukan Pada Saat Bulan Ramadan Nah Selanjutnya Kita Langsung Masuk Ke Sesi Tanya Dong Ustadz Baik Pak Atok Ini Kita Menjawab Pertanyaan Teman-teman Dari Instastory Man 1 Bitar Yang sudah Kita Posting Beberapa Hari Yang Lalu Yang Pertanyaan Yang pertama Adalah Dari Akun Fadil Salma Pertanyaan Setelah Menunaikan Solat Witir Bolehkah Melaksanakan Solat Tahajud Setelahnya Gimana menurut Pak Atok Itu Solat Tahajud Di sini Merupakan Salah Satu Solat Sunnah Yang Istiqomah Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Alehi Wassalam Sehingga Melaksanakan Solat Ini Itu Sangat Diancurkan Kalau Kita Berbuat Kita Mendapatkan Seperti itu Allah Berfirman Dalam Al-Quran Sebagai Berikut Ini Terdapat Di Surat Al-Isra Ayat 79 Yang Bunyinya Artinya Dan Pada Sebagian Malam Lakukanlah Solat Tahajud Sebagai Suatu Ibadah Tambahan Bagimu Mudah Mudahan Tuhan Mengangkat Ketempat Yang Terpuji Selain Itu Solat Tahajud Merupakan Solat Yang Memiliki Ketentuan Khusus Yakni Harus Dilakukan Pada Malam Hari Setelah Melaksanakan Solat Isa Namun Demikian Patut Kita Pahami Bahwa Solat Tahajud Meskipun Dilaksanakan Pada Malam Hari Tapi Bukan Sebagai Penutup Solat Malam Sebab Solat Malam Itu Dianjurkan Untuk Menjadi Penutup Malam Hari Adalah Solat Witir Bolehkah Solat Tahajud Setelah Solat Witir Itu Dilakukan Jadi Para Ulama Mazhab Syafi'i Menjelaskan Bahwa Solat Tahajud Setelah Solat Witir Adalah Hal 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 Yang Boleh Saja Dilakukan Karena Apa Sebab Perintah Untuk Menjadikan Solat Witir Sebagai Penutup Solat Malam Atau Penutup Malam Itu Adalah Sebuah Anjuran Bukan Kewajibah Nah Namun Hal yang Baik Bagi Orang Yang Memiliki Niat Untuk Solat Tahajud Di Malam Hari Adalah Mengakhirkan Solat Witir Agar Dilaksanakan Setelah Solat Tahajud Menjadi Penutup Solat Solat Malam Nah Jadi Disini Saya Menjawab Balasannya Solat Tahajud Setelah Solat Witir Itu Boleh 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 Saja Oke Langsung Saja Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kedua Dari Akun MYY NGM Gimana Pendapat Ustadz Kalau Saat Sikat Gikit Tapi Tiba Tiba Mutah Dan Bagaimana Hukumnya Saya Ingen Menjawab Bahwasannya Ketika Muntah Orang Muntah Ketika Sikat Gigi Apakah Membatalkan Puasa Saya Jawab Tidak Karena Suatu Hal Yang Membatalkan Puasa Itu Adalah Muntah Yang Disengaja Kecuali Kalau kita Sikat Gigi Tidak Ada Unsur Kesengajaan Maka Puasanya Tetap Sah Tetap Sah Nah Disini Juga Dijelaskan Siapa Yang Muntah Tanpa Sengaja Sedang Dia Dalam Keadaan Puasa Maka Tidak Ada Kewajiban Dia Untuk Mengganti Puasanya Dan Barang Siapa Yang Sengaja Muntah Maka Dia Hendaknya Mengganti Puasanya Ini Dijelaskan Kalau Enggak Salah Di Hadis Riwayat Tirmizi Dan Juga Ibnu Majah Ada Punci Kalau Muntah Tidak Disengaja Maka Hal Itu Tidak Membatalkan Yang Namanya Puasa Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Jawab Adik Roja Kita Langsung Lanjut Ke Pertanyaan Yang Ketiga Dari Akun Ad Nazril Andeskor Isa Gos Ketika Buka puasa Itu Doa Dulu Atau Makan Dulu Nah Sini Pertanyaannya Ketika Buka puasa Apakah Baca Doa Terlebih Dahulu Atau Makan Minum Terlebih Dahulu Nah Mungkin Masih ada Kebingungan Ketika Akan Berbuka Puasa Di Satu Sisi Biasanya Kita Ingin Langsung Makan Dan Minum Untuk Melepas Dahga Akan Tetapi Takut Puasanya Dianggap Tidak sah Karena Tidak Dimulai Dengan Membaca Doa Ketika Terbuka Puasa Ada Dua Pendapat Ya Mengenai Mengenai Masalah Kapan Doa Buka Puasa Dibacakan Nah Ada yang mengatakan Doa ini Dibaca Sebelum Kita Makan Atau Sebelum Kita Minum Atau Kita Sebelum Berbuka Puasa Karena Umumnya Yang Kita Kita Lakukan Sehari-hari Doa Itu Dibacakan Atau Dilantunkan Dilafadzkan Sebelum Kita Menjalankan Aktivitas Saya Ingin Bertanya Kepada Adil Doa Masuk Masjid Apakah Setelah Masuk Masjid Atau Ketika Sudah Dimasjid Ketika Sebelum Masuk Masjid Dibaca Sebelum Masuk Masjid Dari Sanalah Pendapat Pertama Mengenai Jika Doa Buka Puasa Dibacakan Sebelum Makan Dan Minum Maka Pendapat Pertama Tadi kan Ada pendapat Maka Pendapat Pertama Disini Mengatakan Saat Akan Kita Berbuka Itu Doa Harus Dibacakan Atau Dilantunkan Ada Beberapa Alasan Ada Ada Beberapa Alasan Yang Mendukung Pendapat Pertama Ini Salah Satunya Dia Mengertikan Dia Mengertikan Basah Tenggorokan Itu Bukan Saat Minum Kemudian Basah Lalu Baca Doa Bukan Maksudnya Menunjukkan Saking Bahagianya Orang Puasa Ini Masya Allah Senangnya Luar Biasa Seakan Akan Hausnya Ini Hilang Kemudian Ada Pendapat Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Itu Juga Bisa Dibaca Setelah Berbuka Atau Dibaca Setelah Makan Dan Minum Ini Pendapat Kedua Tujuannya Untuk Membatalkan Bukan Makanya Tetapi Membatalkan Puasa Tersebut Anda Buka Dengan Kalimat Bismillah Lalu Anda Minum Setelah Sampai Minum Setelah Anda Minum Lalu Anda Baca Bismillahirrahmanirrahim Minum Setelah Baca Doa Nah Seperti Itu Selanjutnya Nah Dua Pendapat Ini Sebenarnya Sama-sama Benarnya Sama-sama Benarnya Sehingga Bisa Dipilih Antara Keduanya Dan Tidak Perlu Diperdebatkan Biasanya Ada perbedaan Diperdebatkan Dan sebagainya Nah Itu malah Yang membuat Nanti Keimanan Seseorang Itu turun Seperti itu Silahkan Mungkin Nanti Para sobat Romansa Bisa Mengamalkan Bisa Dibaca Sebelum Makan Minum Dan Boleh Dibaca Juga Setelah Makan Dan Minum Oke Langsung Saja Kita Lanjut Ke Pertanyaan Dari Akun Bagaimana Cara Untuk Menghindari Kebosanan Dan Monoton Selama Berpuasa Bagaimana Cara Menghindari Monoton Atau Kebosanan Di Bulan Puasa Baik Disini Saya akan Menjawab Jadi Yang namanya Kita Melakukan Ibadah Puasa Di bulan Ramadan Ini Tidak Semerta-merta Hanya Untuk Tidur Tidur Dan Tidur Masih Banyak Kegiatan Yang Lain Yang Bisa Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Selama Bulan Suci Ramadan Biasanya Orang Itu Merasa Bahwasannya Dia Melakukan Ibadah Puasa Itu Monoton Masa Puasa Hanya Tidur Tidur Ya Walaupun Banyak Yang Bilang Bahwasannya Tidur Itu Juga Termasuk Ibadah Nah Ini Perlu Perlu Digarisbawahi Jadi Ketika Kita Mengerjakan Melaksanakan Ibadah Puasa Jadi Tidak Hanya Tidur Tidur Alangkah Baiknya Kita Gunakan Waktu Itu Sebaik Baiknya Untuk Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Contoh Mungkin Dengan Cara Membaca Al-Quran Bisa Mendengarkan Kajian-kajian Kita Bisa Juga Mengaji Dan Lain Sebagainya Oke Tadi Sudah Menjawab Pertanyaan Langsung Saja Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Terakhir Dari Akun Bagaimana Cara Menumbuhkan Rasa Syukur Dalam Menjalani Puasa Di Bulan Ramadan Bagaimana Cara Menumbuhkan Rasa Syukur Dalam Menjalani Puasa Di Bulan Ramadan Banyak Hikmah Yang Perlu Dipahami Yang Perlu Kita Pahami Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Di Bulan Suci Ramadan Salah Satunya Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Di Bulan Suci Ini Yaitu Menjadi Pribadi Muslim Yang Selalu Bersyukur Jika Seseorang Yang Sedang Menjalankan Ibadah Puasa Bisa Memahami Dan Mengambil Hikmah Dari Ibadah Puasa Maka Dia Akan Menjadi Pribadi Yang Selalu Bersyukur Nah Jadi Dalam Menunaikan Ibadah Puasa Ini Kita Ibaratkan Ini Kita Ibaratkan Dia Bisa Mengambil Hikmahnya Dalam Menunaikan Ibadah Puasa Seseorang Yang Sedang Puasa Itu Bisa Merasakan Langsung Bagaimana Penderitaan Orang Lain Yang Berkekurangan Atau Yang Tidak Berkecukupan Sehingga Dia Bisa Menumbuhkan Rasa Empati Maupun Rasa Simpati Lalu Muncul Dalam Dirinya Yaitu Agar Selalu Bersyukur Jika Kita Puasa Ini Dibaratkan Dibaratkan Kita Dalam Posisi Orang Yang Kekurangan Kita Tidak Bisa Makan Kita Tidak Bisa Minum Tetapi Dari Semuanya Itu Kita Bisa Mengambil Hikmah Jadi Kita Puasa Ternyata Nanti Alhamdulillah Bisa Buka Walaupun Bukanya Dengan Air Putih Dan Burma Itu Juga Harus Selalu Bersyukur Banyak Apa Saya Sering Mengatakan Kepada Anak Anak Kaitannya Ini Bersyukur Apapun Keadaan Kita Harus Selalu Bersyukur Melihat Keatas Untuk Memotivasi Dan Melihat Kebawah Untuk Mensyukur Itu saja Mungkin Yang bisa Pak Atok Jawab Oke Terima kasih Menjawab Pertanyaan Dari Sobat Manesha Nah Sebenarnya Masih Banyak Sekali Pertanyaan Yang Belum Bisa Dibahas Langsung Di Podcast Romansa Ini Tapi Kalian Bisa Langsung DM Ke Akun Instagram Bapak Atok Bapak Punya Akun Instagram Alhamdulillah Punya Boleh Disebutkan Akun Instagram Apa Di Akun Instagram Itu Nama Lengkap Ad Atok Atok Eza Azhari Ya Itu Langsung Bisa DM Ke Akun Atok Eza Azhari Nah Itu Tadi Teman Teman Semua Pembahasan Tentang Ibadah Dan Amalan Sunnah Yang utama Di Bapak Wadon Mungkin Dari Bapak Atok Ada Yang Lupa Belum Disampaikan Atau Mungkin Kesimpulan Dari Tema Kita Badan Kali Jadi Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Bicarakan Tadi Kita Harus Selalu Bersyukur Yang pertama Kita harus Selalu Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Alami Pada Saat Ini Yang Kedua Di Bulan Suci Ramadan Ini Di Bulan Yang Penuh Berkah Ini Marilah Kita Sama-sama Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Kita Gas Terus Baik Itu Ibadah Fardu Maupun Ibadah Ibadah Sunnah Tujuannya Tidak Lain Hanya Untuk Mendapatkan Pahala Kita Harus Bisa Menjadi Hamba Allah Yang Selalu Mensyukuri Nikmat Yang Diberikan Allah Subhanahu Wadah Terima kasih Pak Atok Sudah Menyimpulkan Tema Kita Kali Ini Baik Sobat Manesa Ini Yang Ditunggu Tunggu Dari Tadi Yaitu Adalah Kuis Episode 2 Silahkan Pak Atok Memberikan Kuis Untuk Episode 2 Di Podcast Romansa Ini Jadi Saya ingin Memberikan Kuis Kepada Sahabat Romansa Ini Ini Sesuai Dari Hadis Kita Tahu Bahwasannya Tergesa Gesa Itu Merupakan Bagian Dari Setan Tergesa Tergesa Oke Buat Teman-teman Yang Mau Jawab Tahan Dulu Jawaban Kalian Kalian Patengin Terus Instagram Story Dari Edman Satu Blitar Official Karena Nanti Akan Disediakan Artsworkbox Untuk Menjawab Quiz Podcast Romansa Episode 2 Supaya Gak Ketinggalan Dengan Info Terkait Podcast Romansa Jadi Kalian Jangan Lupa Follow Akun Edman Satu Blitar Official Supaya Kalian Gak Ketinggalan Tentang Informasi Informasi Dari Podcast Romansa Baik Pak Atok Sudah Lama Ya Ini Kita Berbincang Tentang Ibadah Dan Amalan Sunnah Di Bulan Ramadan Ini Gak Terasa Kita Sudah Di Ujung Pengacara Podcast Romansa Episode 2 Semoga Yang Disabahkan Oleh Pak Atok Dan Apa Yang Kita Diskusikan Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Menambah Keimanan Kita Semua Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Podcast Romansa Sampai Akhir Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Dan Keberkahan Jika Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Jangan Lupa Menyalakan Notifikasi Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Menarik Lainnya Oke Saya Tutup Podcast Romansa Pada Kali Ini Terima Kasih Pak Atok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam